Apa sebetulnya penyebab utama lonjakan kasus COVID-19 di Singapura yang kasusnya bahkan mencapai 2.000 kasus per hari dan ini adalah untuk pertama kalinya? Betul rara, jadi 8 hari terakhir selalu di atas 1.000, bahkan kemarin sempat 2.264 dan bulan ini 2 kali jumlah kematiannya dibandingkan bulan Agustus total 38 orang. Agustus yang tertinggi 19 orang. Kalau kita lihat apa yang menjadi penyebabnya, delta varian yang pasti menjadi salah satu penyebab. Jadi 8 Mei kita tahu Singapura pernah ditemukan, pertama kali ditemukan delta varian itu dan kemudian kasusnya sempat naik. Tetapi 12 Mei itu dilakukan pengetatan selama satu bulan, sehingga kemudian tampaknya kasusnya itu terus bisa rendah. Tetapi satu lagi peristiwa yang menjadi penyebab dari apa yang bisa kita lihat adalah tanggal 16 Juli itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang Singapura. Mereka datang ke tempat karaoke tidak membawa alat race together dan ternyata salah satu dari orang yang ada di tempat karaoke itu positif COVID dan kemudian bahkan harus dirawat di rumah sakit. Yang menjadi persoalan adalah karena tidak menggunakan atau tidak membuat race together, sulit untuk dilacak orang-orang. Jadi kalau boleh saya menunjukkan grafik Rara, jadi di sini bisa dilihat, tanggal 16 Juli ini kemudian kasus ini cenderung terus naik. Bahkan tanggal 21 Agustus itu angkanya sudah mulai ratusan, terus bahkan tanggal 21 September sampai sekarang sudah di atas ribu dan melewati angka 2000. Ini yang menyebabkan kemarin hari Senin Menteri Keuangan Lawrence Wong sebagai co-chairman untuk multi-minister task force sudah mengingatkan maharata Singapura untuk berhati-hati, saling menjaga. Karena kalau kondisi ini dibiarkan jumlah orang yang akan terinfeksi penambahan per hari bisa mencapai 500 orang. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.